Intro Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini terlebih dahulu apakah indekar gasam kabungan ini ditutup di level tertinggi terbarunya kembali nanti kita juga akan coba singgung dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dalam pemirsa indekar gasam kabungan di sesi kedua hari ini ditutup menguat signifikan di 0,90% dan ditutup di level 7533.985 dan tampaknya ini juga merupakan level penutupan tertinggi di sepanjang masa 7533.985 sementara level intraday tertinggi hari ini di sepanjang masa di 7538.157 sementara level terendah di 7482.505 Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan signifikan indek harga gasam kabungan di sepanjang perdagangan hari ini Nah pada anda saksikan grafis di layar televisi anda MNC36 mengalami penguatan di 1,29% Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,96% LQ45 menguat di 1,18% Dan selanjutnya rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya Konsumsi non-primer menguat di 1,65% Keuangan hari ini juga menguat di 1,60% Sementara kesehatan menguat di 1,25% Industri juga menguat di 0,99% Saham-saham kesehatan hari ini juga terpancing terkait juga dengan rilis dari era BBN 2025 Ada beberapa poin yang dinilai cukup menguntungkan dari sisi sektor kesehatan Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya Saham-saham yang hari ini menjadi penopang untuk indek harga saham kabungan pemirsa Dari perbankan BKP ada BBRI ditutup menguat di 4,950 Astra International sudah di 5,100an BBNI juga menguat ke 5,475 dan Telkom masih tertahan untuk menuju ke level 3 ribuan Meskipun hari ini kembali mengalami penguatan Selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam Dan menjadi pemberat pemirsa Dari teknologi Adagoto ditutup di 53 rupiah per saham TPIA masih turun Setelah menyentuh ke level tertingginya beberapa waktu lalu di 9,600 Sementara BOGA melemah di 8,55 dan SML juga tertekan di 306 rupiah per sahamnya Itu dia update-an posisi penutupan sesi kedua hari ini Dan semoga bisa mencari referensi untuk Anda Terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya Terima kasih